Halo semua, jadi gue pengen ke bingkel CET motor Karena kemarin gue jatuh bawa motor gue Gue mau ngeliat progres motor gue gimana Sekalian gue mau ngobrol-ngobrol sama yang ngechatnya Sama Bang Ompong Bang Ada Bang Ompong ya Bang, sehat? Sehat, Alhamdulillah Ini motor Dede Lagi dikelotokin Jadi ini ada dua lapis kemarin deh Warna asli sama warna Iya, karena kemarin sempet udah ngechat juga Dari sebelum asli warna kuning kayak gini nih Iya, ini makanya kita kelotokin biar gak terlalu tebel aja deh Mau langsung ngobrol aja ke atas? Oh boleh ya, ayo Bang Yuk, kita langsung ngobrol aja ke atas Iya, gue sekarang sama Bang Ompong Gue lagi di daerah VGH Vila Gading Harapan Kebetulan deket sama rumah gue Jadi gue lagi ngechat motor gue Yang kebetulan kemarin gue jatuh Jadi gue pengen banyak tanya juga nih Sama Bang Ompongnya Gimana progres motor gue Oh iya Bang Iya, gimana deh Kebetulan Ini nama bengkelnya apa sih? Sebenernya nama bengkelnya itu diambil dari nama panggilan gue Kan gue dipanggilnya Ompong Jadi gue ambil belakangnya lah Pongs Garasi Pongs Geret jadinya Jadi gue ambil nama belakang gue aja gitu Awalnya Bang Ompong tuh bikin-bikin motor Apa servisan Sebenernya sih kalau bengkel ini gue bangun udah lama ya Cuman sempet vakum juga Karena gue kerja dulu ya kan Jadi gue Emang fokus dari dulu gue ngechat Jadi emang gue dari dulu ngechat Dari lulus sekolah lah Kira-kira Ngechat gue Abis itu gue vakum 2 tahun lah 2 tahun Akhirnya gue keluar dari PT Gue mau fokus kesini aja Dan kebetulan sekarang ini gue lebih fokus ke Vespa gitu Berarti sebelumnya ngechat apa aja Apa aja masuk Jepangan Bebek, Matic Semuanya masuk Cuman lebih sekarang ini Fokus ke Vespa aja sih Mulai dari Tahun kapan Mulai ngechat Kalo mulai ngechat sih Gue dari Sekolah lah SMP gue udah ngechat SMP gue udah ngechat Cuman kalo mulai fokusnya itu Kayaknya Dari 2019 deh Dari 2019 udah mulai fokus udah gue Kan biasanya banyak yang nanya juga nih Dedy ngechat dengan harga berapa Sekian Sekian Kalo bang Ompong tuh ngasih harga buat ke yang lain berapa sih? Kalo harga untuk Cuman Nyiram aja Dengan warna metalik Gue kasih harga 2,1 2,1 Oh untuk warna-warna standar Iya Warna metalik aja Bukan bunglon ya Bukan bunglon atau hologram Bukan Jadi 2,1 itu 2,1 itu untuk warna standar Bukan bunglon Kan orangnya cuma 2 Kak Kelebihan Iya Jadi 2,1 itu Bukan bunglon atau hologram Bukan Jadi warna-warna standar aja Dan itu 2,1 itu udah Kita bonusin velg Sama CVT Oh sekalian tuh Udah kita Kasih velg sama CVT Terus kalo ke Cet-cet airbrush gitu Grafik Bisa bang? Bisa sih Bisa Cuman kurang difokusin aja deh Karena kan emang prosesnya Agak ribet ya Kalo airbrush Dan itu juga Waktunya lumayan lama gitu Untuk ngerjain airbrush itu Ini kalo untuk Motor Dede Kira-kira berapa lama tuh bang? Kalo motor Dede itu kan Harusnya seminggu Kita kerjain kelar Cuman kan Karena kemarin kita liat Ternyata Cet lamanya Tebel banget Makanya kita Buat rontokin aja dulu Rontokin dulu Nanti baru setelah dirontokin Baru kita naik epoxy Epoxy warna dasar Baru kita ke finishnya Gitu Ya kira-kira Sepuluh harian lah Kurang lebih Kurang lebih Kita dari kerok sampe Finish semua Ini berarti motor Dede baru di kerok ya? Baru di kerok Kira-kira tuh Kira-kira tuh Mulai di Foxy Kapan tuh bang? Dua hari ya sampe tiga hari Jadi kalo Kita liat nanti nih Proses pengerokan udah Kelar hari ini Nanti kita Tambah lagi Pake amplas Setelah di amplas Baru kita naik Foxy Gitu Kemarin kebetulan Banyak juga yang nanyain Dede kenapa jatuh Jadi ini Dede ceritain nih Disini Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi Awal Dede mau Pergi jalan gitu ya kan Mau pergi Dede keluar gang Dede keluargan kan Belok kanan Ada mobil Itu apa sih? Wifi Tukang wifi Oh Indihom Indihom Dia mau masang tiang gitu Kabel-kabel Jadi dia naruh Mobil depan gang Merol kabelnya tuh Ampe ujung bang Oh jadi ke preset kabel tuh? Jadi kabel tengah-tengah nih Dede otomatis kan Ngambil sebelah kanan dong Nah dari sebelah Dari lawan arah ada motor Dede mau ngambil kiri Nah pas Dede ngambil kiri Kepleset Jatuh Padahal Kalau balapan Kayaknya Jarang jatuh ya Tapi kalau Iya Berarti jatuh bego dong Itu namanya Justruk dah Jatuh bego ya Kayak namanya musibah Iya emang Gak ada yang tau sih Kalau musibah Mau kenceng kayak gimana pun Benar Emang gak ini kan Benar 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 Gak ada apa-apa Minum Jalan pelan Iya Ini sambil diminum aja nih Ini jadi gue kebetulan Buka bengkel Terus gue desain lagi Atasnya buat Cafe Jadi sebenernya ini Ruang tunggu sih Untuk service Untuk Ya buat nongkrong juga lah Gitu Jadi gue desain Atas Bengkel tuh cafe gitu deh Tapi udah berapa lama juga nih Kalau cafe Iya cafe Kalau cafe ini kita Mulai dari Awal tahun kemarin 2022 Awal tahun Baru banget Januari kemarin Kita baru Opening Jadi Ya masih baru lah Tuh Berarti semuanya Buat yang mau ngechat Ngechat Bisa Service Bisa Ada ruang tunggunya Sambil ngopi-ngopi Jadi bisa sambil ngopi Sambil nunggu motornya Lagi di service Bisa kita Di atas Bisa kita kasih ruang Buat nunggu Buat santai-santai Buat nongkrong juga bisa Gitu deh Minum ya Oke oke Minum aja Sambil diminum ya Oh iya bang Ini Ya betulan Buka tuh dari jam berapa sih Kalau untuk bengkel Gue buka dari jam 10 Tutup jam 7 lah Cuman kalau urgent banget Urgent parah Sampai jam 10 Ini malah Lembur Lembur Kalau cafe ini Kalau cafe kita buka dari jam 2 siang Dari jam 2 siang Kita tutup sampai jam 11 Sebelumnya Bang Wompong buka bengkel kayak gini Apa dulunya emang udah hobi di motor Apa gimana gitu bang Dari dulu emang kita Hobi di motor sih Jadi Hobi Bongkar-bongkar Dulu masih mainan pilok Kita masih Pakai pilok Ngechat asal Pakai pilok Sebenernya Udah dari kecil sih Kayaknya deh Sama kayak Dede lah Dari kecil emang udah di Swapin buat Di motor gitu kan Cuman emang Gue lebih fokus ke Modifikasi gitu ya kan Modifikasi Modifikasi ngechat Kalau Dede kan buat balap Buat Joki Kalau gue Di Chat kayaknya Dia emang gue fokusin di chat aja gitu Ini kan baru masuk awal tahun nih Udah berapa motor sih bang Yang masuk ke sini Dari Berarti Itungannya dari 2021 2022 2022 Oh 2022 Untuk awal ini Berarti bulan ini ya Bulan Januari ini Kita udah ngerjain Lima Lima motor Untuk Vespa aja ya Belum sama yang Maksudnya Metik-metik lainnya Kita Untuk Vespa aja Bulan ini Kita udah selesai Lima Jadi sama motor Dede itu Tapi udah ada yang kayak ngeboking gitu Buat Oh udah Abis motor Dede Udah Jadi Udah banyak yang Minta Dichatin Tapi gue bilang Yaudah nanti setelah motor ini Setelah motor ini Kebetulan Motor Dede Lagi diproses Agak lama Karena dikerok dulu ya kan Jadi mungkin Yang gue nunggu Mohon maaf Jadi Untuk pengerjaannya Agak lama Karena motor Dede itu Dikerok gitu Oh iya Ini kan Awalnya motor Dede kan warna kuning Iya benar kuning Dede mau ganti warna Ke warna biru Lembayung Iya Itu kira-kira prosesnya tuh Ngecetnya Gimana ya bang Oke Kalau untuk proses Motor Dede Kedepannya Jadi Dede kan maunya biru Terus ada lembayung Ungu Sama Ijo Iya benar Jadi untuk prosesnya Setelah dikerok Dan diamplas Nanti baru kita naik poksi Setelah naik poksi Kering Jadi Kita naik dasar Runa putih dulu deh Setelah naik putih Baru kita naik Birunya Birunya udah kering total Udah sempurna ya kan Gak ada yang Problem lagi Baru kita Kasih kabut Lembayung aja Kita kasih kabut Lembayung ungu dulu Kibas Lembayung ungu Nanti Di sisi lain Kita kasih Lembayung hijau Jadi kayak efek Bunglon gitu deh Jadi kita kasih Sebenernya ini Cet yang Dede mau itu Udah ada Jadi Cuman harganya Lumayan Mahal dan Gak ready gitu Di tukang cet Gak ready Jadi ini sebenernya Cetnya bunglon Cuman Gue Coba untuk Pertama kali Untuk motor Dede Nih trial Pertama kali nih Trial Jadi kita bikin Biru Tapi lembayung Ijo Sama ungu Gitu Tapi sebelumnya Bang Ompong tuh Udah pernah Ngecet-ngecet Kayak warna Bunglon Oh udah pernah Warna Gitu Gue udah pernah Ngecet bunglon Hologram Udah pernah Udah pernah Jadi emang itu Dia cetnya itu Emang udah jadi Gitu Kalau untuk motor Dede Ini Kita Oplos sendiri Kalo Dede Hitungannya lembayung Lembayung Oh iya bang Mengenai Cetnya nih Kualitasnya gimana sih Buat motor Dede nih Kalo Kualitas buat motor Dede sih Gue usahain Yang paling terbaik Gitu deh Jadi gue usahain Yang paling bagus Jadi kualitas Cet buat Dede itu Kita pake Cet Piu Oh Cet Piu Jadi dari thinner Semua Piu Cet Piu Foxy nya juga pake Piu Jadi Lumayan lah Buat Kualitas Cetnya Standar gitu Gue meragukan lah Iya Insya Allah Banyak juga sih Dengar tuh Merek Piu Iya Insya Allah Dede puas deh Nanti Oh iya bang Nih Dede juga mau nanya Setelah motor Dede jadi Kan lihatnya Dede mau Di Nano keramik Coating Coating nano keramik Benar Itu kira-kira Berapa lama ya Harus Dede Tunggu biar Cetnya Kering dulu gitu Sebenernya Kalo setelah jadi Setelah finish Cet kering itu Sebenernya kalo Dijemur banget Panas Cuman kalo dijemur banget sih Kurang bagus deh Jadi Semingguan lah Jadi semingguan kita Dimin dulu Biar Cet dalemnya Agak kering Jadi ketika nanti Kan sebelum di coating itu kan Kita amplas lagi tuh Tapi pake amplas halus Amplas halus Dipoles Setelah dipoles Baru naik Nano keramik Coating Dan untuk Warna lembayung ini Untuk perawatannya Jadi kalo lembayung itu kan Dia Gak boleh kena panas Sebenernya Jadi Boleh cuman Gak terlalu dijemur banget Karena lembayung itu Gampang luntur Tapi kita udah pake Cet view sih Jadi Untuk perawatan Sebenernya sih Motor Jangan terlalu dijemur aja Untuk Mau baru Mau Lama Juga Gak boleh dijemur aja sih Kalo cat Gitu Dan kebanyakan kena panas Nah bener Terilang lagi Banyakan dijemur Di luar Hilang sama motor-motornya Hilang sama motor-motornya Bukan catnya doang Yaudah Kayaknya Cukup nih Informasi dari Bang Ompong Gue udah tanya-tanya juga Mengenai Prosesnya Gimana nanti Motor gue Kan insya Allah 10 hari Jadi ya bang Jadi insya Allah Kita kejar Buat motor Dede Semaksimal mungkin deh Pokoknya Siap Kalo Semisalkan nanti udah jadi Kabarin ya bang Biar Dede Bisa balik lagi Oke siap Siap Terima kasih ya bang Yaudah Yaudah Sama-sama Biar Sama-sama 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 Sama-sama